Ini ada di kemauan masyarakat, bukan kemauan desa. Gak mana sok masyarakatnya? Kumpulin sini masyarakat. Bukan kemauan situ, walaupun di situ punya hak, masyarakat juga punya hak. Iya, betul. Kepala desa Jiasembaru, Subang, Jawa Barat, Indah Aprianti mendadak menjadi perhatian publik. Pasalnya, dirinya tak segan melawan seorang oknum yang menolak perbaikan jalan. Lantas seperti apa sosok Indah sendiri? Dilansi dari akun Instagram miliknya, Indah Aprianti merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2012. Perempuan kelahiran 1995 itu kerap membagikan berbagai program yang ia kerjakan sebagai kepala desa Jiasembaru. Salah satu programnya yaitu Sapa Warga. Di program tersebut, Indah Aprianti kerap mengunjungi rumah-rumah warga desa Jiasembaru. Ia juga melakukan dialog bersama masyarakat setempat. Seolah sudah mengenal warganya, Indah tak gentar menantang balik pria yang menolak perbaikan jalan. Dirinya meminta pria itu mengumpulkan masyarakat yang disebutnya turut menolak perbaikan jalan. Indah pun dibuat bingung lantaran baru kali pertama proyek perbaikan jalan ditolak. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut terjadi di kampung babakan desa Jiasembaru, Subang. Keberanian Indah Aprianti dalam melawan pria tersebut lantas menuai pujian. Dulu waktu bos jadi LPM. Bos jadi LPM ya? Masakan begini tuh. Disini, disana. Disanya 3 meter. 3 meter, 3 meter setengah. Ya, sini kan halat. Kayaknya kalau jenis bisa dia mau masyarakat. Silahkan dia masuk. Silahkan dia kalau mau percaya. Bapak. 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 Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. fermenterangan. Bapak. Bapak. Kami beltering. Atau.